halo halo jodohan-jodohan nah ini ada modifan yang menarik nih Honda jenio terbaru dengan vela kering 12 ya kalau ini kalau nggak salah hasil modifannya tank atros ya iya ini bikinannya katros gerets nah apa aja ubahannya Mari kita lihat yuk eh sebelumnya kita lihat ini dulu deh spesifikasi customnya nih ya tuh ada yang pakai Honda jenio necessary seperti ganti Garnis panel metode Garnis multi-cover dan air filter sama Garnis van cover yang lainnya aftermarker part langsung kita mulai dari bagian depannya ini untuk bagian depan ini kalau kita lihat ada tambahan windshield ya kecil imut kemudian spionnya juga diganti model bulat dan jika berwarna warna kuning putih seperti konsepnya ya karena ini motor konsepnya warna kuning untuk spion aslinya akan seperti itu agak ya spion standarnya hondalah seperti itu bentuknya udah diganti sama tank atros pakai spion bulat kemudian kalau kita lihat dari master ini masih standar kayaknya ini masternya bukan standar tapi handle rem ini aftermarket merek rcb ada logonya disini selain itu untuk handgripnya juga Oh handgripnya tulisannya katros garage kelihatan nggak tuh patros garage warna coklat ini ya enak masih petangannya ya kemudian jalunya juga udah diganti atur market untuk apa namanya nih eh apa ya holder ya order panel ya dicat warna putih sama di bagian cover belakangnya juga pacar warna putih juga sama warna kuning jadi konsepnya ini warnanya kuning sama putih untuk sebelah kiri juga udah dicat warna putih untuk holder panelnya sama untuk tombol-tombolnya tetap warna hitam tapi ini definisinya glossy masih standar ternyata dan juga glossy bagian depan dicat warna kuning semua kuningnya kuning terang banget nih tahu kuning apa ya sebutnya ya terang banget bikin slong terus lampu masih standar kemudian ada tambahan apa nih sebutnya apa ya ya ini tambahan pemanis nih Garnis atau apa sebutnya besi tiga baris ini dia kesannya lebih klasik kali ya sedangkan untuk velg ini di chrome velgnya di chrome mantep terus untuk bannya sendiri ini pakai Corsa Platinum ukuran 100 per 80 ring 12 jadi kesannya elegan banget nih elegan classy ya dengan joknya warna coklat kayak gini terus motif garis-garis juga menambah kesan klasiknya dapet banget ya untuk bagian pijakan bawah itu juga dikasih warna coklat meskipun enggak enggak sama persis sama joknya cuman ya oke lah mungkin susah ya untuk nyamain warnanya dengan jok biar nyambung tapi misalnya warnanya Senada sih lebih cakep lagi ya kemudian untuk kali depan ini pakai RCB ini RCB tipe monoblock ya setahu gua sih ini mau yang monoblock kemudian selang remnya nih pakai apa ya selang rem udah ganti aftermarket kurang tahu enggak ada brandnya enggak ada mereknya di sini cakrannya masih standar sepertinya ukuran 190 Hai muda kita ke belakang bagian engine juga masih utuh cuman ada cat ulang itu warna silver di bagian bawahnya nih soalnya kalau gua lihat sih or aslinya warna hitam di sini ya kemudian ada aksen chrome juga velg belakang di chrome kemudian shock belakang warna putih ada tambahan besi lagi nih apa sebutnya nih frame guard atau apa terus ada tambahan box bracketnya udah di chrome semua nih ya ya Iya ini boxnya box up ada kuncinya dan ada lampunya sepertinya warnanya kuning selaras dan senada dengan warna motornya yang warna kuning putih seperti ini mantap terus untuk cover kenal pot ini juga ada ada keren juga sama ya manis sih dan disini ada logo katros gerets lagi-lagi ada logo katros geretsnya di sini ya atau memang pokoknya siapa katrosus logo-logo gitu dia bikin-bikin sendiri loh dan ini bahannya Oh apa ya kayak plastik keras gitu loh bahannya tuh gila sih kadang-kadang dia bikin logo juga apa namanya dari bahan plat galvanis aluminium dia udah bisa bikin-bikin begitu gua belum bisa sih mesti berguru mateng kayaknya ya biar makin jago buat modif kepada suhu katros ya salah satu modifikator motor besar di Indonesia ya lebih banyak belajar dari diantar Oke guys hmm cakep banget nih diunya motor buat riding harian Oke nyaman buat riding Sabtu Minggu juga oke akan tuh nggak kalah sama Scoopy ya kan jadi kalau mau motor unik klasik yang harganya lebih murah ya jenio ini pilihannya kalau Scoopy kemalan tapi tetap keren dan tadi gua ketinggalan tuh helmnya warna kuning tuh cakep yoi sip ya udah udah segitu ada videonya segitu aja ya videonya untuk review jenio modif dari katrosgerat sini semoga menginspirasi kalian yang pengen beli atau mungkin udah beli motor ini dan bingung mau diapain ya ini sih minimalis tinggal main warna doang sisanya kalau untuk part-part itu pakai part standar juga masih bisa maksudnya untuk menghilang budget gitu jadi untuk emm inspirasinya mungkin joknya atau warnanya mungkin biar kayak gini ngedreng banget nih akeci banget nih pasti di jalan bakal menarik perhatian orang banyak Oke sampai jumpa di video selanjutnya dan salam modifikasi Josh Gandosh abone ol